terima kasih 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 acara terima kasih 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 di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang terima kasih 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 Berarti yang saya tangkap dari acara hari ini Yaitu bahwasannya website Website PBA yang sekarang itu akan digunakan Sebagai website untuk umum Jadi siapa saja yang mempunyai ide Atau yang mempunyai materi pembelajaran Atau yang mempunyai saya ingin ngajar Itu mungkin bisa di-upload di web tersebut Di web yang baru ini ya PBA Berarti itu sebagai pengabdiannya UIN kepada masyarakat Jadi mungkin teman-teman yang kira-kira punya ide Atau pun nama dari pembelajaran silahkan Tidak apa-apa Kira-kira upload saja ke situ ya Intinya gini sih Yang kadang esensi hilang dari e-learning Adanya e-learning atau media itu kan untuk memudahkan Pembelajaran Jadi jangan sampai adanya e-learning atau media pembelajaran Itu malah menyulitkan Bagaimana kita membuat media itu Ya memang itu akhirnya benar-benar memudahkan lah Intinya seperti itu sih Harus kita kembangkan ke sana sebenarnya Ya berarti Kira-kira web e-learning PBA ini harus dikembangkan lagi ya Mas mulai dari isinya Ya Kalau bisa sampai ke pengembangan user interface lah Nanti bisa kayaknya teman-teman banyak lah Ada mas Paik sama yang lain lah itu kan Yang masih muda-muda itu masih Iya Semangat Belajar Betul ya Saya juga gitu Dulu kalau memang harus dikembangkan Mungkin bisa punya kontensi lain kan Jadi mumpung teman-teman ini masih Masih muda-muda gitu kan Masih semester-semester itu kan Kalau memang punya potensi Nah terus sharing-sharing terus gitu kan Sama dosen-dosen Insya Allah nanti ada jalan lah ke sana seperti itu Saya kira cukup ya Saya kira cukup mungkin ada yang disampaikan terakhir kali Mas Oh boleh ya Saya pikir itu ya Apa namanya Teman-teman punya potensi itu kan Jangan insecure lah Insecure itu penyakit serius itu kan Apalagi di mahasiswa itu kan Teman-teman mahasiswa ini Ya bersyukur lah Tidak semua apa namanya Anak-anak Indonesia sampai pendidikan tinggi gitu kan Kalau teman-teman sadar Hari ini sampai pendidikan tinggi Berarti teman-teman punya Kewajiban juga untuk berkontribusi Membangun Apa namanya Indonesia ini gitu kan Dan saya mohon maaf Apabila banyak kekurangannya Dan kalau mau sharing-sharing Atau ketemu di jalan gitu kan Ya salam-salam penelajam Barangkali kita bisa belajar di Apa namanya forum atau tempat lain gitu kan Terima kasih Pepe Awin Suka Mas Habib dan Pak Buda Ya terima kasih Mas Deddy Atas materinya yang sangat luar biasa Dan bermanfaat bagi kita semua Dan di ujung acara ini Saya kira cukup Semoga teman-teman Mendapatkan Apa yang diinginkan Dari sosialisasi Sosialisasi pembelajaran e-learning Pada pagi hari ini Oke Mungkin Cukup saja Kita akhiri Sosialisasi pada pagi hari ini Dengan membaca Doa Pagi hari ini Masih banyak salah Virul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Iya sama-sama Terima kasih Mas Saya pamit ya Terima kasih semuanya Terima kasih 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 Tanya Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.